Selamat pagi Pemirsa, dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah resmi akan mengikuti kontestasi pemilihan presiden 2024. Kedua pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendaftarkan diri mereka ke KPU pada hari pertama masa pembukaan pendaftaran kemarin. Apa yang ditunjukkan pasangan Amin merupakan bentuk sikap maju tak gentar. Pasalnya sejak diumumkan Nasdem untuk maju sebagai calon presiden berbagai cobaan dan gangguan menimpa Amin dan partai pendukungnya agar mundur dari pencalonan. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di sehari ini Jumat 20 Oktober 2023 dengan tema kekuatan sebuah konsistensi bersama saya Leonor Samosir. Dan Anda semua juga pemirsa nanti bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Detaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don selamat pagi. Selamat pagi Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Kita mulai bergembira karena PES dan demokrasi mulai dilanjutkan. Ada tanda-tanda awal kita akan gembira. Kita akan gembira ya. Ini mengantarkan kita ke editorial pada pagi ini Bang Don dan pemirsa diberi judul kekuatan sebuah konsistensi. Bangsa yang besar kalau sekian banyak orang mengatakan adalah bangsa yang konsisten. Meskipun tidak mudah, meskipun tidak populer biasanya akan terus konsisten. Pertanyaannya Bang, apakah kemudian konsistensi yang dimaksud ini juga sama dengan yang diangkat editorial atau apa pesan editorial? Paling tidak kita melihat sampai pada tahap pendaftaran kemarin itu dilihat sebagai sebuah proses yang konsisten. Di tengah-tengah pesimisme, di tengah-tengah keraguan, lalu kemudian Bang Sudia melakukan pidato itu. Lalu kemudian itu diambil oleh pasangan amin ketika kemudian menyatakan atau pidato juga kemarin. Untuk sampai pada tingkat itu bahwa sampai di tahap ini adalah cermin dari sebuah konsistensi. Gitu kira-kira. Makanya ketika banyak yang meragukan pidato anis itu sangat menarik. Itu agak sarkas tetapi menurut saya menarik untuk kita kutip ya. Hari ini kita berkumpul di sini, mohon maaf karena kami telah mengecewakan. Mohon maaf kami mengecewakan mereka yang pesimis dan menduga kami tidak bisa mendaftar. Karena itu saya kira di antara pasangan-pasangan yang maju memang ini yang dianggap paling krusial. Jadi banyak membuli, banyak keraguan, banyak kritik, bahkan ada kasus-kasus lama yang kemudian harus diungkap. Nah ini sebuah, ya kalau sudah sampai di sini, kalau tidak konsisten, itu bisa tidak sampai di situ. Karena orang ragu pada soliditas koalisi, ternyata bisa. Lalu kemudian ragu pada apakah mampukah sampai ke sana karena dihadang, katanya begitu. Apa iya kita bisa melewati itu semua. Faktanya adalah sampai pada tingkat pendaftaran, ya itu hasilnya. Makanya Mas Anis itu pidatonya bisa dimengerti ketika mendengar pidatonya. Pertanyaan besarnya ini Bang Don, kembali ke tadi, bahwa manusia itu cenderung tidak mau berubah. Saya minimal, saya lah, saya tidak menyebut yang lain. Kalau sudah nyaman itu tidak mau berubah. Nah pertanyaannya adalah apakah kemudian perubahan yang diusung itu akan konsisten dijalani? Karena di dalam masa tahapan pemilu selanjutnya, tentunya kan dalam tanda petik perlawanan dari orang-orang yang tidak mau berubah ini akan terus ada Bang. Apakah akan tetap konsisten? Kita akan bahas itu Bang Don dan misalnya inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 20 Oktober 2023, kekuatan sebuah konsistensi. Kekuatan sebuah konsistensi Dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah resmi akan mengikuti kontestasi pemilihan presiden 2024. Kedua pasangan, Anies Baswedan dan Mohamin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendaftarkan diri mereka ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada hari pertama masa pembukaan pendaftaran. Anies dan Mohamin yang didukung partai Nasdem, PKB dan PKS menjadi pasangan yang pertama kali mendatangi gedung KPU setelah melakukan konvoy dari Nasdem Tower. Tak lama berselang, giliran pasangan Ganjar dan Mahfud yang didukung PDI Perjuangan, P3, Partai Hanura dan Partai Perindo mendatangi kantor penyelenggara pemilu untuk mendaftar. Jika dibandingkan dengan pasangan Ganjar, Mahfud maupun Prabowo Subianto yang hingga saat ini belum menentukan sosok jawab pres, apa yang ditunjukkan Anies Mohamin atau Amin merupakan bentuk sikap maju tak gentar. Pasalnya, sejak diumumkan Nasdem untuk maju sebagai calon presiden, berbagai cobaan dan gangguan menimpa Amin dan partai pendukungnya agar mundur dari pencalonan. Tak tanggung-tanggung, banyak pihak menduga gangguan terhadap pasangan Amin datang dari penguasa melalui aparat penegak hukumnya. Publik tentu masih ingat sejumlah isu miring yang terus dialamatkan ke pasangan Amin hingga menjelang pendaftaran pilpres ini. Mulai dari isu politik identitas hingga penyelenggaraan Formula E yang seperti dicari-cari kasus hukumnya. Namun sepertinya berbagai cobaan tak menyerutkan Anies, juga Mohamin dan partai pendukungnya untuk terus maju bertarung pada pilpres yang digelar pada 14 Februari 2024 tersebut. Seperti kata Anies dalam pernyataannya, majunya Amin merupakan contoh konsistensi kepada masyarakat Indonesia mengenai kesesuaian lisan dan perbuatan. Bagi Anies, majunya Amin pada pilpres 2024 menjadi upaya melakukan perubahan yang diharapkan rakyat Indonesia untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada proses politik dan para pemimpinnya. Akhirnya, Anies juga merujuk sikap Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh yang tak surut dengan segala macam hadangan kepada partainya dan koalisi perubahan. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Kini, publik menunggu hingga batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres 25 Oktober 2023 mengenai pasangan mana yang bakal bertarung pada pilpres 2024. Banyak pihak menyimpan keyakinan dan harapan penuh bahwa pemilu dapat berjalan dengan lancar. Tentu juga menjadi harapan kita, semua pemilu mendatang bisa berlangsung secara tertib, tenang, serta diikuti partisipasi publik yang lebih hebat. Hal tersebut tentu bisa berjalan optimal apabila KPO bisa tertib, menempatkan nilai profesionalisme, kejujuran, dan keadilan bagi seluruh peserta pemilu. KPO harus bisa bekerja dan berdiri di atas kepentingan semua parpol dan peserta pemilu, begitu pun pemerintah. Harus bisa memastikan pemilu bisa terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Masyarakat ingin benar-benar merasakan langsung pilpres mendatang seperti layaknya pesta demokrasi, bukan pestanya para elit politik. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini pemilu, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Dun, kita mau coba bertanya juga dengan pengamat politik dari UIN yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Ahmad Bakir Ishan. Mas Bakir, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Dua, selamat pagi, Bang Dan Basko. Ya, Mas Bakir, kemarin kita lihat sudah ada dua pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden mendaftarkan ke KPU. Kita masih menunggu yang disebut-sebut Prabowo Subianto dengan, saya belum tahu juga siapa calon wakil presidennya. Tapi pertanyaannya begini, Mas Bakir, kalau kita melihat untuk pasangan Amin yang kemarin juga mengatakan Anies Baswedan dalam pidatonya bilang, mohon maaf mengecewakan orang-orang yang tadinya mengira tidak akan berlanjut begitu. Itu apakah artinya memang konsistensi itu sudah ada atau seperti apa kalau Anda lihat? Kalau saya baca itu sebenarnya ingin memperlihatkan bahwa dalam proses ini perlu konsistensi. Konsistensi itu adalah bentuk dari optimisme tentang langkah yang diambil, tentang tujuan yang ingin dicapai. Lebih ke sana, sehingga memang konsistensi ini memerlukan kesabaran dan keberanian karena proses panjang kan. Di dalam perjalanannya banyak gangguan lah yang mungkin ingin menjegal dan sebagainya. Konteksnya di situ yang saya pahami tentang konsistensi. Yang kedua perlu keberanian karena tadi banyaknya gangguan dan sebagainya ini kan perlu juga sikap tegas untuk terus tegak lurus untuk mencapai keinginan besar. Misalnya dalam konteks pilpres adalah menjadi memimpin negara atau mengelola negara yang sangat besar ini. Jadi konsistensi dalam konteks itulah yang diperlukan. Pertanyaannya begini Mas Bakir kan konsistensi untuk mengusung konsep atau gerakan perubahan itu kan tentunya serta-merta berhadapan-hadapan dengan sekian orang yang tidak mau berubah. Ini pertanyaan besar kita ketika sudah mendaftar itu kan masih banyak tahapan yang akan dilalui sampai kemudian kalau memang rakyat memilih Amin sebagai pimpinan mereka baru akan memimpin Indonesia. Pertanyaannya di tengah-tengah tahapan berikutnya apakah konsistensi ini masih akan tetap teguh karena perlawanan atau gangguan atau godaan itu kemungkinan akan tetap ada. Bagaimana Mas Bakir? Justru gangguan itu menjadi perasyarat semakin kuatnya konsistensi. Jadi itu godaannya memang. Karena tanpa godaan kan kadang lalai, abai dan kita kadang terjebak kepada euforia. Jadi itu justru yang bisa memacu, memperkuat konsistensi tadi. Jadi banyaknya gangguan atau bahkan pesimisme diri orang justru memacu untuk terus bergerak, untuk terus beristihar mencapai tujuan itu. Tetapi konsistensi itu bukan berarti mengabaikan perubahan. Kesannya kan kalau konsisten nggak ada perubahan. Justru konsistensi ini adalah jawaban dari dinamika yang dianggap desiatif atau menyimpang. Sehingga perlu konsistensi untuk terus tegak lurus tadi. Jadi perubahan itu perlu ketika substansi dari sebuah perjuangan dianggap menyimpang. Atau ada hal-hal yang seharusnya ditegakkan belum tegak sehingga perlu tadi konsistensi dalam konteks ini. Jadi menegakkan cita reformasi misalnya demokrasi, negara bangsa. Dan disitulah yang pentingnya konsistensi dalam konteks bernegara. Mas Bakir, ini kita tentunya masih menunggu kemungkinan pasangan ketiga ya. Karena kita masih belum tahu juga siapa calon wakil presiden. Tapi kalau Anda lihat, kan ada-ada Gio mengatakan politik itu cair, dinamis, penuh drama, bisa berubah sewaktu-waktu. Bagaimana kemudian konsistensi ini tetap dipegang di tengah dinamisnya politik khususnya dalam negeri ini, Mas Bakir? Karena politik sebagai sebuah, orang bilangnya seni kemungkinan. Sehingga persiapan dan kekuatan untuk menghadapi realitas yang serba kemungkinan itu menjadi hal yang biasa, yang lumrah. Jadi orang tidak kemudian terkaget-kaget dengan perubahan yang mungkin pada injuri tahanan misalnya. Sama lah dengan kemarin keputusan MK yang dari awal kita kemudian menaruh optisme, ternyata di titik akhir ada keputusan yang memunculkan banyak perdebatan. Itu kan realitas yang serba kemungkinan dalam satu spektrum yang kesannya lurus, tapi tiba-tiba di ujung adalah bisa berbelok dan sebagainya. Realitas ini bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat kita bahwa kita tidak boleh memfinalisasi sesuatu yang masih memungkinkan adanya perubahan. Karena inilah yang kemudian mendorong orang untuk siap selalu untuk berubah kepada jalan yang lebih baik. Seperti itu, Mas. Baik, kita harap konsistensi ini juga diusung oleh siapapun yang akan berkontestasi dalam pemilu, juga termasuk oleh KPU dan Bawaslu dan penyelenggara pemilu ya, supaya kita bisa lihat pemilu 2024 ini pesta yang benar-benar penuh kegembiraan, bukan penuh dengan intrik ataupun godaan-godaan yang lain. Itu harapan ya, Mas Bakir ya? Iya, konsistensi itu harus didukung, harus bersinergi dengan yang lain-lain untuk bersama-sama konsisten pada tugas dan tanggung jawabnya. Baik, kita harapkan seperti itu. Untuk saat ini terima kasih pengamat politik UIN, Ahmad Bakir Isan sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Bakir. Selamat pagi, selamat pagi, Mas. Pertanyaan besar itu, Bang Don, konsistensi itu kan butuh waktu untuk membuktikan ya, bagaimana kita tetap konsisten, bagaimana juga penyelenggara pemilu konsisten menjadikan pemilu ini jurdil, luber dan jurdil. Pertanyaannya, di tengah-tengah fakta bahwa memang ada tantangan dari orang-orang yang tidak mau berubah, bagaimana konsistensi itu bisa dijalankan, Bang Don? Ya, saya rasa konsistensi yang paling dekat adalah ketika kita kemarin mendengar pidato Bang Suria di KPU. Misalnya, sekarang bagian catat apa, pendaftaran dari partai politik sudah jalan. Giliran berikutnya adalah tugas KPU untuk menjalankan secara konsisten pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil. Dan diharapkan KPU betul-betul menjadi vasit yang netral bagi semua pihak. Kan ini kan konsistensi yang juga harus teruji pada pemilu yang akan datang. Saya kira semua orang sudah melihat bagaimana situasi pendaftaran kemarin berjalan baik. Meskipun ramai sekali. Meskipun ramai sekali, tidak ada insiden apapun, sekecil apapun. Padahal itu sebetulnya ada yang potensi. Ketika mereka bertemu, satunya datang, satunya pulang, mereka tos-tosan. Ada orang yang memakai kaos ganjar, tapi say hello kepada Anies, and I love you Anies. Lalu kemudian kalau kita lihat di sosmed juga tidak ada reaksi yang betul-betul negatif. Kalau kita lihat seperti ini, ini adalah tanda awal. Artinya apa? Mudah-mudahan kita makin dewasa, makin matang untuk jalankan demokrasi seperti sekarang. Saya kira misalnya, kita juga lihat misalnya ada beberapa drama yang menarik untuk kita ikuti. Termasuk tadi pidato yang saya ikuti dari Mas Anies itu. Tidak kalah menariknya juga adalah pidato atau pernyataan dari seorang Mahfud MD. Yang kalau kita buka kejadian 5 tahun lalu, di mana dia hanya tinggal 1-2 jam untuk kemudian diumumkan, ternyata bukan beliau, dia kemudian menyinggung lagi baju putih yang dia pakai kemarin. Saya kutip ya, baju yang saya pakai ini, baju putih ini sudah 5 tahun yang lalu. Saya siapkan untuk dipakai mendaftar ke KPU, tapi tidak jadi. Masih muat kan, badan saya masih sama kayak dulu gitu. Lalu karena tidak dipakai dulu, dia bilang saya titipkan ini ke ibu saya di Madura. Lalu kemungkinan besar saya akan dibawa, dicapreskan dalam Koalisi PDIP, P3 Hanura, Perindo, tanggal 16 Oktober kemarin, saya sowan ke ibu saya, ambil baju yang tidak jadi saya pakai sebelumnya ke KPU. Saya pakai hari ini. Hal yang menurut saya ini drama-drama kecil, tetapi memperlihatkan proses politik yang sangat menarik. Misalnya kejadian 5 tahun lalu itu sekarang menjadi kenyataan. Lalu kemudian Anies itu perjuangan itu bukan sebuah perjuangan yang mudah untuk orang seperti Mas Anies. Karena dia bukan anggota partai, bukan juga kader partai, tetapi dia didukung oleh 3 partai, koalisi gitu. Jadi kalau kita lihat semua proses itu, drama yang memperlihatkan ada proses yang berat sebetulnya sebelumnya, lalu kemudian sampai pada tingkat pendaftaran kemarin. Maka kembali lagi, kalau kita lihat ini tanda-tanda yang baik dan tidak boleh dinodai oleh siapapun, tidak boleh dinodai termasuk oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, lalu kemudian ada wasitnya di sana, ada badan pengawas, lalu kemudian ada DKPP, dan seterusnya. Ya mereka semua harus men-support pelaksanaan pemilu ini dengan baik. Dan ujung-ujungnya tentu menghasilkan pemimpin yang baik untuk kita semua. Konsistensi itu kan, karena Bang Nus sudah sebut penyelenggara, itu beberapa waktu belakangan ini menjadi polemik, Bang. Terutama terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi soal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang tadinya, tadi Mas Bakir Ihsan mengatakan awalnya dikira akan menolak, ternyata di ujung, di tikungan begitu, mengatakan bisa menerima meskipun usia belum 40, asal sudah jadi kepala daerah. Dan itu disebut-sebut mengarah kepada bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo. Katanya begitu ya, sebut saja namanya ya, Mas Gibran. Kita semua sudah bilang itu. Nah, pertanyaannya Bang Don, konsistensi menjaga muruah demokrasi, itu kan sebagai penjaga konstitusi, MK sudah melakukan bagiannya, ini penuh dengan dilema. Tapi apakah kemudian kalau misalnya pada saatnya nanti, sebelum tanggal 25, pendaftaran Prabowo Subianto itu dengan Gibran, itu merupakan sesuatu yang inkonsisten atau tetap konsisten juga di dalam koridor demokrasi kita? Leo, respon terhadap keputusan MK itu negatif. Sangat negatif. Tapi ada yang setuju, Bang? Ada yang merah, ada yang ngeledek, ada yang tidak setuju, tentu ada sebagian yang setuju. Ada. Tentu ada. Kenapa? Karena orang melihat seolah-olah keputusan ini adalah keputusan yang ditopang oleh kekuasaan untuk memanipulasi MK. Termasuk kemudian ada pikiran atau ada perasaan atau ada anggapan bahwa ini untuk memuluskan jalannya Gibran. Saya betul-betul menyimak pandangan Prof. Yusir Isamahendra tentang keganjilan termasuk ada penyelundupan hukum. Karena ketika kita membaca semua dari awal, ada beberapa kasus yang sama, mirip, tetapi putusan adalah menolak kegugatan itu. Lalu tiba-tiba di putusan terakhir yang notabene mirip, eh ini diterima sebagian, dikabulkan sebagian. Hal-hal seperti itu kemudian mengarah ke situasi yang ya mixed feeling and uncomfortability. Apakah betul misalnya seorang Presiden Jokowi betul-betul memperjuangkan putranya untuk menjadi wakil? Atau justru ada pihak-pihak tertentu yang memanipulasi ini untuk kepentingan elektabilitas? Sekarang kita ikuti perkembangan 2-3 hari ini, yang saya ikuti tanya kiri-kanan katanya, oh Gibran masuk Golkar. Atau Golkar mengambil Gibran persisnya. Untuk menjadi? Kemudian bisa lolos ke, jadi Cawapresnya Pak Prabowo. Kenapa? Ada sekedar itu. Karena ada cerita, oh kalau Erik yang masuk dan itu kan representasi PAN, Golkar kan partai yang lebih besar. Oke. Harus Golkar dong. Supaya Golkar bisa masuk, ya ambil Gibran. Apakah seperti itu? Kita tunggu. Katanya ke tanggal 21 akan ada pengumuman. Kita tunggu gitu. Walaupun misalnya pertanyaan-pertanyaan besarnya soal politik dinasti itu sangat-sangat banyak yang terganggu dengan pikiran. Walaupun kita bicara soal kompetensi dan seterusnya memang, seeing is believing. Bandon, pertanyaan besarnya juga adalah bagaimana penyelenggaraan tahapan pemilu selepas pendaftaran. Karena di sekian pemilu yang lalu, kita melihat banyak orang yang mempertanyakan soal KPU, khususnya bawah selubang. Kalau ada dugaan pelanggaran, dugaan penjegalan sebagainya, itu bagaimana konsistensi penyelenggaraan pemilu untuk menyikapinya? Kita bahas di bagian berikut. Pemilis, tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih, Bumis, karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Don, kita mau mendengarkan juga pendapat dari Pemisah Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Malang, Jawa Timur, ada Pak Isal. Pak Isal, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Melayu. Selamat pagi, Bung Dom. Selamat pagi, Pak Ishal. Silahkan, Pak, pendapat Anda, Pak, konsistensi di dalam pemilu ini seperti apa, Pak Ishal? Konsistensi telah menjawab semua keraguan publik, Bung Leo, terutama kepada pendukung amin. Termasuk, pribadi saya itu baru benar-benar yakin setelah berkas diterima oleh KPU, Bung Leo. Iya, karena ini sekaligus juga saya koreksi metro nih. Apa itu, Pak? Tolong kalau mengundang pengamat atau analis itu yang benar-benar pengamat. Oh, maksudnya, Pak? Karena ada pengamat yang amin dua, amin tiga, dengan hak kuliyakinnya menyatakan amin tidak mungkin bisa mendapatkan. Oh. Tolong diseleksi, Bung Leo. Yang benar-benar pengamat yang netral. Kan namanya juga pengamat itu kan seperti, mungkin kalau analoginya seperti BMKG, Pak Ishal. Memprediksi cuaca, tapi hanya Tuhan yang tahu kan cuaca yang sesungguhnya terjadi. Kan begitu, Pak Ishal? Ya, prediksi itu harus berdasarkan fakta dan data, dong, Bung Leo. Harus pakai fakta dan data. Baik, baik, baik. Jangan hanya karena emosionalnya saja. Atau jangan-jangan ada, ini Pak, memang ada pesan mungkin ya? Jangan-jangan. Nah, boleh jadi, boleh jadi, Bung Leo. Soal konsistensi ini, kalau menurut Pak Ishal, penyelenggara pemilu akan bisa konsisten tidak, Pak? Untuk memastikan bahwa kompetisi ini akan fair nanti, Pak Ishal. Ya, begini, Bung Leo. Inilah yang saya mau katakan. Ini sebenarnya baru riak-riak kecil ujian bagi amin ini. Ujian terbesarnya itu sampai tanggal 14 peguari nanti. Ya. Di mana konsistensi ini sebagai sebuah kekuatan untuk mengawal pemilu yang benar-benar jurdil, bebas. Nah, di sini yang paling menentukan adalah posisi wasit. Siapa wasit? Ya, KPK. Ya. Di mana-mana pun wasit itu tidak ikut bermain, Bung Leo. Ya. Buka permainan itu. KPU juga tidak bermain, kan, Pak Ishal, sekarang, Pak? Ya, inilah yang perlu kita kawal, Bung Leo. Kita yakinlah. Ini yang perlu kita kawal. Ini yang perlu kita kawal. Baik. Lalu yang kedua, Bung Leo. Ada satu, Bung Leo. Ini penting, Bung Leo. Silahkan, silahkan. Ya, kalau kita melihat kemarin dukungan publik yang datang secara natural, alami, ini sebuah kekuatan besar, Bung Leo. Untuk mengantarkan amin ini ke kursi presiden. Oleh karena itu, tetap konsisten, sehingga tidak meruntuhkan kekuatan ini. Baik. Tanpa ada gerakan, tanpa ada difasilitasi. Oke. Datang begitu alami, ya bahkan dari luar pulau Jawa. Baik. Mari, tetap konsisten mengawal, benar-benar pemilu. Satu pesan saya, insya Allah akan selama masyarakat yang masih marah, sih. Pemilu yang adil, waktif tetap pada posisi sebagai pengadil. KPU konsisten mengawal pemilu yang jurdil, bebas, dan terus. Terima kasih, Bung Leo. Terima kasih, Bung Leo. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari Malang, Jawa Timur. Sudah berpendapat pagi ini. Terima kasih, Pak. Di belakang Pak Isal ada Pak Jasman di Pekanbaru, Riau. Pak Jasman, selamat pagi. Halo, Pak Jasman. Pak Jasman di Pekanbaru, Riau. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oh, selamat pagi, Pak Jasman. Silakan, Pak, pendapat anda, Pak. Langsung saja, Pak. Selamat pagi, Pak. Pak Leo. Ya, selamat pagi. Silakan, Pak Jasman. Ya, saya tertarik dengan kata-kata konsistensi ini. Ya, karena kalau kita mau negara maju dan sebagainya itu, kita perlu, alo? Perlu pemimpin yang konsistensi. Perlu yang konsisten, oke. Untuk melahirannya juga perlu proses pemilu yang konsistensi. Nah, seperti misalnya KPU sudah membuat perencanaan dan sudah ada juga, apa, tekat tidak jurdil, yaitu jujur dan adil. Jadi tidak boleh main curang. Sebab kalau dengan kecurangan akan lahirlah pemimpin yang tidak, dengan cara yang curang, berarti pemimpin itu dia akan konsistensi. Jelas itu, sudah ada, apa namanya itu, kikal bakal tidak konsistensi. Kalau tidak konsistensi kepemimpinan, lain di bibir dan lain yang dikerjakan, lain yang di mulut, lain yang dikerjakan, itu tidak akan jadi, Pak. Banyak contoh-contohnya. Dan Anies telah membuktikan konsistensinya itu di Jakarta. Berapa banyak, dia dirayu dan sebagainya, tapi dia tetap menjalankan poin-poin janji-janjinya. Terima kasih, Pak Leo. Terima kasih, Pak Jasman. Di Pekanbaru, Riau, untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Oke, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh, atau diharapkan oleh para pemirsa kita, ini Bang Don, benar bahwa memang akhirnya, kalau ibaratnya ini pertandingan sepak bola pemilu ini, maka wasit penjaga garis begitu, hakim garis, semua itulah yang menentukan nanti. Apakah konsistensi demokrasi itu bisa terjaga? Kira-kira seperti apa, Pak? Iya, Leo, konsistensi itu harus diorkestrasi terhadap sejumlah komponen. Jadi misalnya, pelaksana pemilu harus betul-betul konsisten sebagai wasit yang adil. Kedua, peserta pemilu juga harus konsisten. Jangan main uang, jangan main curang, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, publik kita sendiri juga harus konsisten. Kalau kita tujuan dari Pilpres ini adalah menyampaikan aspirasi saya untuk memilih pemimpin yang betul-betul mewakili hati dan kepentingan saya, ya kita tegak lurus saja di situ. Jadi tidak perlu tergoda, dan seterusnya. Jadi itu semua subsistem itu harus betul-betul konsisten. Harus mengikuti di mana jalur masing-masing, dan dengan begitu kita akan berharap hasilnya juga akan bagus. Misalnya, kan sering menjadi soal adalah bahwa kita dua subsistem tidak konsisten, itu jadi soal. Kita bicara, ada money politics, ada penawaran, tapi kemudian ada yang terima. Ada yang kemudian minta, ada yang kasih. Kemudian mempengaruhi pilihan, kan gitu. Kemudian ada juga yang mungkin mau bermain lewat institusi tertentu, intimidasi lewat Pemda, atau lewat kejaksaan, atau lewat kepolisian, untuk kemudian jatah kursi di beberapa tempat itu. Hal-hal seperti itu kan, apa namanya, menjadi kewajiban kita semua untuk konsisten. Apalagi tentu dengan wasitnya, yang kemudian jangan sampai diunjiri time, goal-nya, offset-nya diadak-adain. Misalnya untuk kemudian goal, gitu. Ini hal-hal yang kemudian kita kemudian tahu akhirnya, kalau pemilunya tidak bagus, pemilunya curang, tidak konsisten pada aturan yang ada, ya kita juga akan mendapatkan pemimpin yang juga tidak mumpuni. Kan hal-hal seperti ini kewajiban kita semua. Jadi bukan, ini bukan sekedar ban pidato sebetulnya, tapi kita rasakan sendiri ketika kita memilih pemimpin, bukan dari tingkat terendah sampai dengan tingkat tertinggi, kita yang menerima akibatnya. Atau kita akan menerima hasil baik kalau kita memilih yang baik. Bang Don, kita masih belum lupa bahwa ada keinginan untuk cawe-cawe. Cawe-cawe, ya. Walaupun belakangan sudah jarang disebut, tapi itu pernah disebutkan oleh pemimpin tertinggi kita. Dan itu menjadi dasar pemikiran banyak orang bahwa apakah kompetisi pemilu ini benar-benar bisa netral, benar-benar bisa bebas dari kepentingan pihak tertentu untuk memenangkan salah satu, menggunakan kekuasaan yang sekarang sedang dipegang, ya. Atau memang itu hanya masa lalu dan sekarang sudah sadar tidak lagi akan dilakukan cawe-cawe itu, Bang? Kita belum tahu apa yang akan terjadi besok, Leo. Tetapi kan kita tahu ada kritik tentang cawe-cawe. Cawe-cawe itu bisa berasal dari kekuasaan, bisa berasal dari mana saja. Yang kita persoalkan kan kekuasaan karena dia punya kekuatan mempengaruhi, dia punya kekuatan untuk mengintimidasi, dia bisa mempunyai kekuatan untuk apa saja, ya itu yang kita takutkan. Jangan-jangan arahnya adalah ke tempat atau ke arah yang tidak wajar, atau ke arah yang negatif. Kan itu yang kita takutkan. Tugas kita sebagai orang media kan mengkritisi itu semua. Tidak peduli Leo itu teman saya, atau Leo siapa, gitu. Tapi kita harus melakukan kritik secara objektif. Kebenaran harus diungkapkan. Ya, harus begitu. Karena memang problem kita kan begini, paling tidak dalam tataran yang konkret, kita tidak boleh lagi mengulangi pemilu-pemilu yang sebelumnya. Yang kita semua rasakan. Misalnya kita daftar ada isu soal kampanye identitas yang berlebihan. Kemudian sampai menimbulkan keterbelahan di masyarakat. Lalu kemudian ada kemudian hoax yang bertebaran dan kemudian menakuti orang, gitu. Ada narasi kalau tidak menang, kita berarti dicurangi. Ada politik uang, ada ancaman teror. Nah, kampanye hitam. Hal-hal seperti ini, pelaksana pemilu atau harus tegas. Kalau betul ada kampanye identitas berlebihan, langsung tegas, dilarang. Langsung tegas, ada manipulitis, langsung diseret. Itu kan bagian dari konsistensi. Untuk tidak mengulangi hal-hal seperti yang dulu. Nah, itu lagi Bang. Pertanyaannya adalah apakah para penyelenggara pemilu akan benar-benar berani untuk tetap netral, untuk tetap objektif, karena ya kita tahu sendiri begitu kuat godaan itu. Kita harus jidat dahulu Bang Don dan Pemilu. Setelah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami, misalnya kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, Fox Populi, Fox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Katanya begitu. Apakah kemudian kita bisa melihat konsistensi adagium itu di pemilu 2024? Karena kita tahu persis bagaimana posisi 2 atau 3 pasangan ini sebenarnya tidak sama juga begitu. Bagaimana Bang Don? Ya, kita berharap bahwa semua orang sudah bisa melihat kan. Publik sudah bisa melihat 3 pasangan. Masih 2,5 pasangan. Rencananya ya? Rencananya 3 ya? Rencananya 3. Menunggu wakil. Belum tentu, tiba-tiba ada kejutan besok, oh masuk ke sana gitu. Tapi paling tidak kita sudah melihat petanya, melihat track record mereka, melihat kinerja mereka, melihat janji-janji mereka, melihat konsistensi bagaimana mereka menjalankan pekerjaan, dan janji mereka bisa dilaksanakan, satunya kata dan perbuatan. Ya, ini sudah terbuka. Makanya kemarin itu ketika ada 2 yang mendaftar pertama, kita harus apresiasi bahwa ini adalah kesempatan baik, kemudian siapa yang akan menggunakan momentum ini. Itu akan, mungkin akan mendapatkan, apa namanya, leverage atau advantage duluan gitu. Walaupun tentu kita harus menguji. Tapi bagi publik, ini sudah lebih tahu, lebih pasti, dan lebih awal. Kita menunggu satu pasangan lagi, dan mudah-mudahan kita semua, tadi seperti saya bilang, konsistensi itu ditentukan oleh publik, oleh pelaksana, dan oleh peserta. Dan kalau tiga-tiganya konsisten, kita akan bisa menggunakan suara kita dengan baik, dan menghasilkan pemimpin yang baik. Kan tujuannya kan begitu. Pemimpin yang kemudian betul-betul mewakili aspirasi dan kepentingan saya. Ingat bahwa ketika kita menghadap pemilu dalam tingkat apapun, ini adalah kedaulatan saya. Ini adalah urusan pribadi saya, urusan hati saya, untuk mencari seseorang yang betul-betul saya banget. Atau kita banget, untuk kemudian kita percayakan, atau kita delegasikan tugas dan kemenangan untuk memimpin kita. Siapapun saya itu ya Bang ya? Ya, siapapun saya. Karena kan bisa jadi kita dalam tanda petik, di bawah tekanan, sudah beberapa kali dikatakan, diserukan kemarin KPK malah, sampai menyerukan KPK, bahwa ASN harus netral katanya dalam pemilu. Nah itu bagaimana Bang? Leo, ketika pemilu, semua orang punya hak yang sama. Mau seorang pengemis, mau seorang rakyat jelata, sampai ke seorang presiden, semua punya hak suara yang sama. One man, one vote ya. Suara. Itulah tanda bahwa kita itu sama, di depan hukum. Dan itulah tanda kedaulatan yang sesungguhnya. Jadi, ya jangan disiasiakan. Dan jangan dimanipulasi oleh vasitnya, jangan dimanipulasi oleh peserta, dan jangan dimanipulasi oleh diri kita sendiri. Jadi itu hal yang sangat, sangat, apa namanya, sangat vital, dan ini momentum yang sangat berharga, sebetulnya untuk kita semua. Proses pendaftaran ini kan sampai tanggal 25 ya, 25 Oktober ya. 25 Oktober ya. Nah itu, apa yang kemudian kita masyarakat bisa lakukan untuk mendukung supaya proses pendaftaran ini benar-benar berjalan dengan sesuai aturan? Ya, kita siap untuk compete. Kita siap untuk kompetisi. Jadi, pasangan siap untuk kompetisi, tapi kita juga siap untuk kompetisi satu sama lain, dan kemudian seperti dikatakan oleh Presiden Jogowi berkali-kali, jangan sampai itu menimbulkan atau menciptakan keterbelahan. Dan, ya, ini sekali selima tahun, gunakan dengan gembira, jadikan ini sebagai pesta. Baik, kita harapkan kita sama-sama konsisten untuk mendukung demokrasi ini. Bang Don Bosko Salamun, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, gini publik, Anda dan saya menunggu hingga batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres mengenai pasangan mana yang bakal bertarung di Pilpres 2024. Banyak pihak menyimpan keyakinan dan harapan penuh bahwa pemilu 2024 bisa berjalan lancar. Masyarakat, Anda dan saya, ingin benar-benar merasakan langsung Pilpres mendatang seperti layaknya sebuah pesta demokrasi. Bukan pestanya hanya para elit politik. Saya Leonor Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Tupagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terus jaga kesehatan Anda. Terus jaga kesehatan Anda. Terus jaga kesehatan Anda. trus jasih dan jasih. Terus jaga kesehatan Anda. Pot knock-face to. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.